1, 2, 3, semangat pagi, renungan kita pada hari ini berjudul Perisai Tuhan. Ayat hafalan diambil dari Amsal 29 ayat 18 Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum 1, 2, 3, ada 3 hal yang sangat luar biasa yang kita dapatkan pagi ini. Yang pertama, satu pengharapan. Serahku yang kasih dalam Tuhan, hanya ada satu pengharapan di atas dunia ini. Hanya ada satu pengharapan di tengah-tengah kesulitan hari ini. Hanya ada satu pengharapan yang memberikan kepuasan kepada kita. Itulah Yesus Kristus. Serahku yang kasih dalam Tuhan, Kristus datang untuk memberikan kepada kita semangat hidup yang baru. Kristus datang untuk memberikan kepada kita kepastian akan firmannya, kepastian akan hukumnya. Oleh sebab itu, yang kedua kita melihat, kebahagiaan hukum itu. Serahku yang kasih dalam Tuhan, hukum Allah itu bukan beban, hukum Allah itu bukan hal yang membuat kita terbungkuk-bungkuk dan menyuslitkan kita. Tapi hukum Allah itu adalah kebahagiaan. Mengapa? Karena hukum Allah itu adalah pagar yang menjaga kita. Hukum Allah itu memberikan kepada kita jaminan bahwa kita akan selalu dilindungi, dijaga oleh Tuhan. Bahkan kalau kita mau jujur, ketika kita mengikuti hukum Allah, maka hukum itu menjaga masing-masing pribadi. Coba lihat, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan berzina, jangan mengingini bahkan, jangan membunuh. Bukankah itu melindungi kita masing-masing? Ketika kita tidak mencuri, kita melindungi nama kita yang baik dan kita melindungi orang lain untuk tidak kecurian. Ketika kita tidak mencuri, kita tidak berzina, kita tidak mengambil orang lain, itu melindungi masing-masing pribadi. Tapi hukum Allah itu juga mengatur hubungan kita dengan Tuhan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari sabat. Surahku yang kasih dalam Tuhan. Hukum Allah itu bukanlah beban, tapi hukum Allah itu adalah kebahagiaan. Yang ketiga, karena hukum Allah itu digenapi dalam Yesus. Surahku yang kasih dalam Tuhan. Kristus datang untuk menunjukkan nilai, prinsip-prinsip ilahi. Dengan menyatakan kekuatan prinsip-prinsip itu untuk pembaruan jiwa manusia. Hukum Allah itu, prinsip-prinsip kebenaran itu adalah tabiat surgawi. Itulah menunjukkan karakter Tuhan dalam hukum-hukum Allah. Dan Tuhan ingin menaruh dalam hati kita. Sehingga terjadi pembaruan yang menyenangkan, saudara-saudara. Yang menjaga kita. Yang melindungi kita. Karena hukum Allah itu tidak seunang-unang. Hukum Allah itu adalah pagar dan juga tameng pelindung bagi kita semua. Satu, dua, tiga. Hari ini kita belajar, saudara-saudara. Ada satu pengharapan dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus yang menunjukkan kebahagiaan akan hukum Allah. Yesus Kristus yang menunjukkan bahwa hukum Allah wajib, harus untuk kita tempatkan dalam hati kita. Kenapa? Karena hukum Allah itu adalah karakter Yesus Kristus. Itu adalah karakter daripada kerajaannya. Dan hukum Allah itu telah digenapi oleh Yesus Kristus yang menghidupkannya. Bahkan taat sampai mati di kayu salib. Suratkan ke salam Tuhan. Tempatkanlah hukum Allah dalam hati kita. Karena hukum Allah itu menyenangkan, membahagiakan, melindungi kita semua. Selamat pagi, semangat pagi. Tuhan memberkati Anda dan saya. Selamat pagi.